Hai istirahala bun ngontrak apa pun ngontrak apa rumah sendiri Bunda rumah ngontrak mana ada Jerman Jerman semua rata-rata ngontrak di Jerman itu orang jarang punya rumah sendiri jarang ngontrak lah cuman ngontrak itu bertahun-tahun di sini nggak nggak bisa main usir di Jerman tentu nggak bisa main usir nggak bisa kalau misalnya kita punya kerjaan tiba-tiba kita diberhentikan gitu atau kita berhenti sendiri pemerintah yang bayar jadi disitu nggak ada istilah kata Oh lu nggak bisa nggak bisa bayar rumah alasannya apa karena nggak bisa kerja gitu kan dibayarin pemerintah jadi tapi di sini nggak ada istilahnya istilah kata di sini susah orang nggak punya rumah pasti punya rumah bertahun-tahun di sini yang punya rumah emang Indonesia Indonesia kan begitu enggak punya rumah karena nggak bisa bayar rumah diberhentikan dari kerjaan terus yang yang perusahaan kerjaannya nggak ngasih pemerintah nggak ngasih tanggungan di Jerman itu begitu kayak Bunda misalnya kayak Bunda misalnya nih ya misalnya Bunda nggak kerja taruhlah misalnya Bunda memberhentikan diri kemudian kemudian dan kemudian Terima kasih. Di pajak itu, nomor pajak, itu kita tunjukkan sama orang kayak disini namanya job center. Job center tuh kayak ngebantu orang-orang yang tidak punya kerjaan. Nah nanti dia rumahnya dibayarin, uang belanja dikasih gitu. Misalnya nih bunda nih, bunda udah kerja nih setahun 6 bulan ya, setahun 6 bulan. Tiba-tiba bunda sakit, jangan coi coy, jangan sakit deh. Apa ya, misalnya bunda gini deh, misalnya bunda tiba-tiba diberhentiin lah islahnya. Jangan sampai sih, diberhentiin lah gitu. Misalnya entah apalah gitu, diberhentiin lah gitu. Atau bunda misalnya udah diberhentiin, terus bunda gak mau cari kerjaan dulu. Bunda pengen istirahat dulu, misalnya 3 bulan atau 4 bulan, belum dapat kerjaan gitu. Pemerintah yang bayar. Kamu udah gak kerja? Enggak, kenapa? Diberhentiin gitu. Atau berhentiin sendiri, kalau kita berhentiin sendiri, kita gak dikasih uang pemerintah. Karena kita berhentiin sendiri. Tapi kalau kita diberhentiin, alasannya kuat, kita dibayarin uang rumah. Jadi disini orang gak ada. Disini jarang orang beli rumah. Kalau orang punya rumah sendiri, ngaku-ngaku rumah sendiri, bunda belum percaya. Kenapa? Disini gak ada istilah kata terlantar. Kalau di Indonesia kan, kalau kita gak bisa kerja, gak bisa bayar rumah, pemerintah nanggung gak? Enggak ya. Bunda gak tau juga Indonesia itu kayak apa modelnya. Enak banget bunda, ya itulah. Bagus kan? Bagus kan sistemnya disini? Kayak kemarin itu. Waktu bunda corona. Waktu ada, waktu pandemi. Gak bisa kerja. Uang rumah dibayarin. Uang makan ditanggung. Selama berapa lama bunda? Selama belum bisa kerja. Apalagi itu covid. Jadi disini gak ada istilah kata terlantar. Apalagi yang punya anak. Wih, enaknya. Apalagi kalau punya anak. Wih, ditanggung bener. Anak-anaknya pun dikasih makan. Dikasih uang jajang. Dikasih perbulan 200. Disini banyak anak. Hmm, banyak rezeki. Setiap anak. Dari mulai. Kalau gak salah dari mulai lahir deh. Itu udah dikasih pemerintah. Tiap bulan 200 sampai 300 gitu. Kayaknya 300 deh. Itu tuh uang anak doang. Sampai umur 17 tahun. Dikasih pemerintah. Itu untuk anak-anak ya. Makanya kalau misalnya dapat. Kalau orang jerman punya anaknya 7. 7-7 dapat duit. Kali karena satu anak 300. Kali 7. Berapa itu? Hah? 18. 1.800. Itu uang anak doang gitu. Terserah mamanya. Mau dibeliin baju, kek. Mau untuk shopping-shopping, kek. Berapa sih uang anak? Kalau mamanya pintar. Kalau mamanya pintar menghemat. Dapat dulu uang kantong. Jadi disini gak ada istilah kata. Kalau misalnya. Oh kalau gak. Kecuali di. Sepengangguran. Disini tuh susah. Susah orang. Orang gak dapat duit. Pasti dapat duit. Cuman beda-beda kelasnya. Kalau misalnya dia gak pernah kerja. Gak punya kerjaan. Gak pernah kerja sama sekali. Paling dikasih tempat tinggal. Uang makannya berapa bunda? Gak tahu. Paling cuma 200. Kayak bunda gitu. Misalnya tiba-tiba bunda berhenti lah dari kerjaan. Atau dipecat lah istilah katanya. Nanti bunda dikasih tuh duit. Kamu bayar rumah berapa? Saya bayar rumah sekian. Yaudah. Uang makan kamu berapa? Sekian. Dikasih. Makanya di Jerman. Kenapa? Jerman. Perancis. Belanda. Pokoknya beberapa negara Eropa yang masih negara Sengen. Mungkin ya. Yang bunda tahu itu mungkin masih. Soalnya. Mereka kadang-kadang lebih bagus gak usah kerja. Kenapa? Karena gak kerja pun mereka dikasih duit. Dikasih duit. Misalnya kayak. Dulu bunda pernah pacaran. Dulu bunda punya cowok orang Perancis. Sebelum kawin. Dia gak kerja. Dia dikasih uang tunjangan. Tiap bulan berapa bunda? Seribu. Seribu dua ratus. Makanya dia gak mau kerja. Jadi malas jatuhnya. Kenapa? Dia juga berpikir. Kerja gajinya berapa? Seribu tiga ratus. Gak kerja berapa? Seribu tiga ratus. Sama aja. Makanya banyak berpikir mereka gak usah kerja mendingan. Jadi malas. Tapi tuh gak boleh bertahan lama. Gak boleh. Paling banter tuh. Enam bulan. Tujuh bulan. Lapan bulan. Bunda harus kerja. Kalau gak boleh kerja nanti dikasih. Kalau misalnya kayak gini. Waktu tuh bunda nikah. Misalnya. Waktu pertama kali nikah di Jerman. Ya. Nikah di Jerman. Bunda. Belum dapat kerjaan. Suami bunda kerja gitu. Bunda dapet uang dari pemerintah. Dapetnya berapa bunda? Ya dapet berapa tuh ya. Lima ratus. Kerana kan suami bunda kerja. Bunda gak kerja. Bunda dapet duit. Lima ratus. Nah. Tapi bunda disuruh sekolah. Disuruh bahasa Jerman lah. Inilah. 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 Capek. Kalau kita nganggur pun. Kita gak beli. Kalau kita nganggur pun. Kita bukannya. Bukannya dikasih aja gitu. Kita disuruh. Disuruh. Kekurangan kita apa? Misalnya bahasa. Disuruh sekolah. Sekolah tuh. Pokoknya. Di Jerman itu. Yang zamannya bunda. Itu nikah. Itu. Kalau belum dapat kerjaan. Karena alasan bahasa. Disuruh sekolah dulu. Sekolah dulu. Harus bisa bahasa dulu. Di Jerman begitu. Karena. Rata-rata. Gak semuanya sih. Gak semuanya. Banyak orang kadang-kadang soal tau. Ya. Kerja harus bisa bahasa Jerman. Gak mesti. Ya. McDonald itu. Banyak yang bahasa Inggris. Dan masih banyak lagi. Kalau untuk kerja-kerja di restoran. Itu kan. Itu kan kelas. Astromi. Astromi gitu. Ya. Gak penting bahasa. Yang penting kerja. Emangnya McDonald itu bisa bahasa apa aja bunda. Bahasa Dayak pun boleh disitu. Mau bahasa Dayak kek. Bahasa Menadu kek. Gak penting. Oh gak bisa bahasa. Kalau bisa. Gak bisa bahasa. Kalau gak lumpuh. Bisa kerja. Ya. Orang cacat pun. Disini. Ya. Mau cacat kayak apapun. Kalau dia mau kerja. Dikasih kerjaan. Mau duduk ke si roda kek. Mau buta kek matanya. Dikasih kerjaan. Mau idiot kek. Tau kan orang idiot. Tau kan idiot itu yang kayak. Ya idiot. Itu dikasih kerjaan. Apa kebekerjaan dia. Yang gak penggampang. Entah dia ngapain kek. Entah ngapain tuh kerja. Jerman tuh gak ada yang gak bisa kerja. Semua bisa kerja. Gak mandang. Gak mandang keadaan. Gak mandang. Lu bodoh. Gak bisa bahasa. Misalnya. Dikasih kerjaan yang gampang. Oh kita udah nyari kerjaan. Gak bisa ngelapor. Ada khusus buat agensi pekerjaan disini. Kalau bunda kan enggak. Bunda gak melawan agensi. Disini ada. Jadi kayak ada kantornya gitu. Misalnya. Penduduk Jerman. Mau itu pendatang. Mau itu. Bukan orang Jerman asli. Kayak bunda. Udah tinggal di Jerman. Tapi kita butuh kerjaan. Kita cari sendiri gak dapet. Gitu misalnya. Gak ada yang bisa nolong lah gitu. Kayak bunda. Gitu kan. Bunda cari kerjaan sendiri. Melaprak sana. Nanya sana. Nanya sini. Kenapa bunda tuh kadang-kadang. Gak mau bergantung pada orang lain. Kenapa? Biar bunda puas. Ngedapatkan hasilnya. Itulah bunda. Kadang-kadang kita nanya orang pun. Belum tentu dia ngasih jalan. Lebih banyak bacot. Daripada ngasih jalan. Yang inilah. Yang itulah. Yang inilah. Lu gak bisa kerja. Gak bisa bahasalah. Kebanyakan begitu. Memang bisa kerja apa loh? Bisa kerja apa loh? Orang lumpuh pun disini bisa kerja. Selagi otaknya bisa jalan. Orang cacat. Disini cacat. Yang cacat. Ibarat kata dulu kerusi roda. Bisa kerja. Kalau dia punya kepintaran. Kerja dimana? Di kantor. Banyak kerjaan disini. Disini banyak. Cuman kadang-kadang banyak sok tau. Sok tau. Kebanyakan orang sok tau. Mentang-mentang dia kerja. Dia pikir dia bisa kerja. Dikiranya kita gak bisa kerja juga. Disini gak ada. Ya. Disini gak ada istilah kata gitu. Lu gak bisa bahasa. Emangnya bahasa Jerman kayak apa sih modalnya? Emang bahasa Jerman kayak apa? Bahasa Jerman tuh gak perlu yang 100% orang Jerman asli. Ya. Ini bunda pernah sekolah. Pernah sekolah. Semua orang Jerman itu masih pernah. Yang namanya orang Jerman pun. Terkadang masih bisa bilang gini. Bibite. Tau artinya bibite tuh apa? Apa sih maksud kamu? Apa sih? Apa sih? Saya gak ngerti. Orang Jerman aja masih begitu. Apalagi kita yang pendatang. Gak ada bahasa Jerman yang perfect 100%. Gak ada. Orang Jerman sendiri pun. Kadang-kadang masih gak ngerti. Bahasa dia sendiri. Itulah. Jadi silahkan kata di Jerman ini. Semua orang bisa kerja. Gak usah takut. Jangan mau ditakut-takutin. Ya. Jangan mau ditakut-takutin. Lihat bunda. Bahasa Jerman bunda emang kayak apa? Masih banyak yang bisa bahasa kayak bunda. Masih banyak yang jago-jago. Masih banyak yang mantep-mantep. Bunda. Kalau disuruh bertanding sama anak mahasiswa. Lebih hebat mereka. Di Jerman ini. Yang kuliah pun. Yang kuliah. Kecuali kalau kuliah kan lain sistemnya. Mereka mau masuk universitas dulu. Kalau mereka gak gol. Pulangin. Kalau bunda kan enggak. Bunda kan udah nikah. Udah nikah. Ya. Udah pernah nikah. 7 tahun berumah tangga. Terus cerai. Cerainya berapa lama bunda? 3 tahun. Itu resmi. Di persidangan. Ngajukannya setelah 7 tahun.